Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kebetulan ini di bagian batu ini Untuk lebih jelasnya lagi Kebetulan saya ketemu beberapa petani disini Kami petani Persus Tahun 87 Masuk kemarin bulan 10 Teran asal dari Jawa sana Dan sampai saat ini Kita udah ngalami dua kali Pertama itu Yang tanaman dari Pemerintah Yang kedua ini kita Suadaya mandiri Dengan arti kata kita rehab tanam sendiri Ngambil pipi dari PPKS Varietasnya juga yang ambil Jadi mayoritas ini varietasnya yang ambil semua ya Yang ambil punya bapak-bapak ini ya Nah ini kebetulan kan Tanaman-tanaman disini Tepatnya usianya tadi 28 bulan ya 28 bulan Ini mayoritas nih ya Mayoritas seperti ini Ini udah berapa kali panen sebenarnya Terus untuk perawatan Apa yang telah dilakukan disini Rewet panen sudah 6 kali 6 kali Disini kan kita hitung Kapling itu Satu kapling 2 hektare Sekali panen itu Dua minggu Pertama panen itu Ada 600 Dan yang terakhir kemarin 700 sampai 800 kilo Berarti Dalam satu kapling Dalam setiap panen ini Sudah ada peningkatan ya Sudah Sudah ada peningkatan ya Per 2 hektare Per 2 hektare Satu kapling Berarti 1 hektare Seja 350 350an Kalau melihat fisiknya sendiri Sebenarnya ini Yang disamping kita Udah BJR Di atas 5 kilo ya Yang disamping kita Jadi kalau saya tanya Mungkin disini BJR berapa Dari pabrik Mungkin rata-rata Kalau 5 udah lebih ya Kurang lebih seperti itu Kurang lebih seperti itu ya Dan apakah ini harus di brondol Atau memang udah bisa Langsung masuk ke PKS nih Kalau yang seperti ini Udah langsung masuk ke PKS Tapi kalau di Yang 2 kilo Itu wajib di brondol dulu Begitu Berarti intinya Tetap di bawah 5 kilo Di brondol dulu ya Oke Ini tadi kan kita Udah bicara banyak nih Tentang panennya Untuk riwayat pemupukannya Sendiri nih bagaimana ini Kita pakai Sesuai dengan SOP Dari Balai Benda ya Nah itu pakai Puk-puk tunggal Untuk jumlah Kilogramnya Berarti masih mengikuti standar Standar SOP perusahaan ya Per satu Per Balai Benda ya Saya ucapkan Banyak terima kasih Menggunakan Bahan tanaman PPKS Ya mudah-mudahan Tidak ada Kendala di Lapangan Sukses selalulah Buat bapak-bapak semuanya Dan siapnya nanti Petani-petani Pada umumnya PPKS berkarya Sawit Indonesia berjaya Sampai jumpa di video selanjutnya